Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Produser Indosiar Ibu Hartini mendukung penuh dunia entertainment dengan berikan peluang bagi artis tanah air. Untuk berkipra di kancah internasional menurut jika talenta yang dimiliki oleh anak bangsa salah satunya di dunia musik. Dapat dikenal dan diminati oleh warga asing maka tentu hal tersebut akan mendorong dunia perekonomian tanah air semakin maju. Saya akan selalu setiap anak bangsa yang dapat membanggakan dan memperkenalkan negara di kancah internasional ujar produser Indosiar. Ibu Harsiwi Ahmad sekarang ada event yang membuka lebar menunjukkan talenta yang dimiliki anak bangsa agar dikenal oleh negara luar tambahnya penampilan artis terpopuler Betran Putra Onsu di hari ke-14-2024 berhasil memukau para penonton. Sebuah video ucapan aniversari dari Anet Gleesia untuk Betran Peto beredar luas di media sosial sukses bikin heboh publik. Dalam video yang beredar, sambil menyalakan dilin Anet mengucapkan kalimat-kalimat manis untuk Betran. Status kedekatan mereka pun kembali jadi sorotan. Anet dan Betran Peto dikabarkan telah pacaran selama satu tahun satu bulan. 1. Anet Gleesia dan Betran Peto sering dikabarkan menjalin asmara. Bukan tanpa alasan, keduanya kerap tampil mesra dan manis bikin warganet ikut babar. 2. Tampil mesra, Anet dan Betran Peto selama ini kompak bungkam tentang hubungan mereka. Warganet pun penasaran dengan status Anet dan Betran, tak sedikit yang berharap mereka benar-benar pacaran. 3. Baru-baru ini, sebuah video ucapan aniversari dari Anet untuk Betran Peto beredar di TikTok. Status kedekatan Anet dan Betran Peto pun kembali di sorot. 4. Dalam video yang beredar, Anet tampak memegang sebuah kue tengah menyalakan dilin. Sambil menyalakan dilin, Anet pun mengucapkan kalimat manis untuk Betran Peto. 5. Tak hanya itu, Anet mengklaim bahwa Betran Peto adalah kekasihnya. Anet juga menyebutkan bahwa mereka telah menjalin hubungan selama satu tahun satu bulan. 6. Hal ini sontak membuat warganet heboh. Anet dan Betran diduga telah berpacaran diam-diam selama satu tahun belakangan. 7. Satu tahun satu bulan, makasih sudah jadi pacar yang baik buat aku, ucap Anet yang dikutip pada Rabu, 2 persepuluh. 7. Kini video tersebar di berbagai platform media sosial. 8. Sejumlah netizen pun beramai-ramai mengucapkan selamat dan mendukung hubungan Anet dan Betran Peto. 8. Anet Deliesia merupakan penyanyi cantik kelahiran tahun 2005. 8. Walaupun masih muda, ia telah menciptakan karya-karya hebat yang dipuji berbagai penikmat musik di Indonesia. 9. Anet pun mulai dikenal sejak menjuarai ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior Season 3. 9. Selain aktif di bidang musik, Anet seringkali berbagi keseruannya dengan penggemar melalui video Youtube. 10. Ia suka membuat vlog, video main game, cerita di belakang panggung, podcast, dan lainnya. 10. Banyak yang terhibur, kini Anet memiliki lebih dari 1.2 juta subscriber, loh. 10. Kali ini Anet membagikan sebuah video seru ketika unboxing kado ulang tahunnya yang jatuh pada tanggal Rabu tanggal 2 Oktober. 10. Terlihat dari kamarnya yang penuh barang-barang, Anet menerima sangat banyak hadiah dari orang-orang tersayang. 11. Anet juga memperlihatkan banyaknya buket bunga yang indah dengan bermacam-macam warna. 11. Pertama-tama, Anet membuka sebuah bungkus kado bertulis.